Saat ini ada dua kasus penembakan yang sedang banyak dibicarakan yaitu penembakan Brigadir J alias Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir Dopriyatsah Yosua Huta Barat dan penembakan istri akuta TNI di Semarang Namun jika dibandingkan penanganan dua kasus penembakan ini progresinya jauh berbeda Pada penanganan kasus penembakan istri akuta TNI di Semarang polisi hanya dalam beberapa hari berhasil mengungkap identitas para pelaku sekaligus meringkus mereka Padahal identitas pelaku awalnya tidak diketahui dan bermodalkan awal rekaman CCTV Lima tersangka berlaku berhasil ditangkap Empat diantaranya pelaku di lapangan dan satu orang penyedia senjata api Satu diantara empat pelaku yakni Sugiono Dia adalah pelaku eksekutor yang tertangkap kamera CCTV Kabit Umas, Pol Dajateng, Kompes Pol M Iqbal Ad Kudusi menuturkan tim unit respon pesat reskrim Polar Stabil Semarang melakukan penyelidikan sejak awal kejadian Sehari sesudahnya tim mendapatkan informasi keberadaan para pelaku masih berada di kota Semarang Dikutip dari tribunjambi.com Grup Surya Online diinformasikan bahwa Pada pukul 7, anggota unit respon dibagi beberapa tim berpencar untuk menemukan pelaku Pukul 16.00 waktu di Sabara tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan tim memperoleh informasi bahwa pelaku berada di Sayung Demak Tandasnya Minggu 24 Juli 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!